Sampai jumpa di video selanjutnya Bunuh aku sekarang Kalau begitu sekarang kamu habisi aku Apa maksud Bapak? Lebih baik kamu saja yang menghabisi aku Nadine Daripada aku hidup, tapi aku dikendalikan oleh Kisanjaya Percuma saja aku hidup Karena aku hidup juga tidak ingat apa-apa dalam hidupku Dan aku hanya menjadi budak Kisanjaya Dia akan sekuat tenaga untuk terus memaksaku Supaya aku tidak berhenti Menyakiti kalian Enggak Itu enggak mungkin Aku enggak akan bisa melakukan itu Aku mohon padamu Nadine Bunuh aku Bunuh aku Nadine Nadine Biarkan saja dia pergi Karena Isan benar Cuma ini satu-satunya Agar Isan tidak menyakitimu Baiklah Aku izinkan Papa pergi Tetapi Aku enggak mau kehilangan Papa Papa harus kekembali Kalau Papa sudah bisa menguasai diri Rino Mama. Ma, Om Ihsan sama Amara mana? Reno, Amara diculik. Ma, sebenarnya ada hubungan apa antara Om Ihsan sama orang yang menculik Amara? Semuanya terlihat aneh, Ma. Tiba-tiba aja Om Ihsan datang lagi, terus tiba-tiba diserang sama orang yang gak jelas, Ma. Reno, ini semua terjadi karena Nadine. Reno, Mama hanya tidak mengerti dan Mama rasa Nadine ada hubungannya dengan semua kejadian ini dan dia memang mau menculik Amara. Ini, ini semua pasti karena Nadine. Ma, enggak. Mama pasti salah, Ma. Kamu tidak percaya pada Mama? Saat kamu mengejar para penculik itu, Mama di sana melihat Nadine. Dia pasti juga terlibat. Enggak, Mama pasti bohong. Aku gak percaya sama Mama, karena aku tahu selama ini Mama benci sama Nadine. Oke, Mama akan buktikan sama kamu, ini semua karena Nadine. Dia bekerja sama dengan penculik itu. Aku, aku, aku mau cari Amara. Meskipun aku gak cinta sama Amara, tapi aku gak mungkin membiarkan dia celaka. Ustaz, saya mau menyerahkan sertifikat tanah ini untuk diwakapkan buat masjid. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Mudah-mudahan Allah memberi imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya. Amin. Pak, aku minta Bapak jual tanah ini sekarang juga. Aku butuh duit 400 juta buat ngelamar Mila. Kamu mau menikah sama Mila? Bukannya kamu dulu benci sama dia? Itu dulu, Bu. Sekarang aku cinta mati sama dia. Udah aku ngomong tahu, ini harus dijual sekarang. Uang Bapak sudah habis untuk berobat, Mak. Eh, eh, dong, dong, gue mau kasih tau aja, maaf ya. Lo kan anaknya. Ini orang tua lo di sekaret kayak begini, lo kasih udah mau begini, jangan bikin repot. Ya Allah, biar Romy ada aja kayak begini, mau loannya. Sertifikat ini bisa jadi duit. Dan harganya bisa lebih dari 400 juta. Tapi surat tanah itu sudah diwakapkan untuk masjid. Astaghfirullah. Sertifikat ini punyaku. Bener, kembalikan sertifikat itu. Kembalikan ke Pak Ustaz. Masa, kembalikan. Eh, 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 eh. Eh, eh. Pak, Pak. Pak, ayuh lupa. Bang, bang. Bang, bang. Bang. Pak. Ya. Pak, gimana? Rina, ini semua garang-garang aku ya, Rina. Hei, perempuan lu! Pak, gimana, kan? Pak, yang ikhlasnya, Pak. Pok, ini semua udah takdir ya. Ikhlasin ya, Pok. Ya, Pak. Yon, sekarang lo kumpulin warga ya. Buat ngurus pemakamannya Pak Adem, segera. Ya? Iya, 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 iya Tad. Iya, Tad, kalau begini mah. Ya Allah, coba anak ada aja yang begitu. Eh, boleh ikut dua Pak Kak? Sini aja. Tad, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, Bapak tolongin aku Pak. Bapak, Bapak tolong. Dengar, Aksa pasti akan menolong kamu. Setelah dia menuruti perintah aku membunuh satu ulas. Tolong. Aksa, datanglah selamatkan anakmu. Datanglah. Aku tidak percaya kalau dia anakku. Aku nggak mau kembali ke kampung Harimau. Ajar, Aksa. Masukkan dia ke kerang, Heng. Masukkan! 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 Kamu kenapa? Kayaknya ada masalah. Aku ribut sama Bapak. Demi ngerebut sertifikat ini. Dan langsung aja aku mau donung Bapak. Akhirnya Bapak meninggal. Wah, bahaya nih. Kalau sampai Rizal berubah pikiran gara-gara masalah ini. Biarin aja Bapak meninggal. Terus juga sakit-sakitannya udah lama kan? Yang paling penting sekarang kita udah bersama. Dan nggak ada satupun yang bisa ganggu kita lagi. Dan yang paling penting kita udah dapetin sertifikat ini. Tapi, Mil. Iya, Mil. Kamu bener. Kita nggak usah mikirin Bapak. Sekarang kita pikirin gimana caranya biar tanah itu kejual cepat. Gitu doang. Itu bagus. Kenapa, Mil? Tunggu deh. Kayaknya kita ada yang kurang, Mil. Apa? Sertifikat ini kan masih atas nama Bapakmu. Jadi kalau mau jual tanah itu, kita perlu tanda tangannya atau cap jempolnya. Cap jempol? Iya. Kalau nggak, kita nggak bisa jual tanah ini sekarang. Sekarang kamu pulang. Kamu harus dapetin cap jempol Bapakmu sebelum jenajahnya dimakamkan. Dan tulis di surat kosong itu, surat kuasa palsu. Atau kamu mau kesempatan jual tanah itu hilang? Hayo! Iya, Mil. Ini tempat aku menemukan Mas Isyan untuk terakhir kalinya. Aku harap dia ada di sini. Dia pasti ada di sini. Sepertinya aku harus mengeceknya. Mungkin... Amara... Kenapa Amara ngaku sebagai anakku? Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya sama Nadim? Mas Isyan... Siapa kamu? Mas Isyan, apakah kau tidak mengingatku? Ini aku Tara. Dengar. Aku tidak kenal siapa dirimu. Menjauhlah. Dan dia ternyata hilang ingatan. Mas Isyan, ini aku Tara. Aku ibunya... Aku butuh bantuan untuk Reno. Reno? Siapa Reno? Reno adalah calon suaminya Amara. Calon suami dari anak kandungmu Amara. Amara, dia bukan anakku. Dan aku tidak kenal siapa dia. Jadi hentikan. Dia adalah anakmu Mas Isyan. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku bisa antar ke rumahmu. Aku bisa tunjukkan tempat tinggalmu dan... buktikan bahwa Amara adalah anak kandungmu. Rumah. Sepertinya aku harus membuktikan sendiri siapa sebenarnya Amara itu. Dan mungkin aku juga bisa mengungkap siapa diriku sebenarnya. Aku mohon. Ayo ikut denganku. Bu. Akhirnya datang juga si anak doraka itu. Iya. Kok ngapain dia? Mana jenajah bapak pokok? Udah dibawa ke pemakaman barusan. Aduh. Terlambat nih. Gimana ya? Aku harus berburu ke kuburan. Sebelum jenajah dimakamkan. Mau apa dia ke pemakaman? Kayak sedih aja bapaknya meninggal. Iya bu. Tadi aja warga udah kesel banget. Pas denger ceritanya Poro Haye. Kalo si Rijal itu anak doraka banget bu. Ya Allah mungkin Pak Adi meninggal itu. Karena kelakuan dia itu yang gak tahan. Subhanallah. Ayo Pak. Ayo. Ayo. Jangan tinggalin aku Pak. Jangan tinggalin aku Pak. Jangan tinggalin aku Pak. Istifar ya Pak. Ini semua. Udah jadi pakeinnya. Lu harus ikhlasin ya. Eh. Lu jangan nangis lagi. Kasian. Laki lu kagak tenang disono. Eh. Enggak sakit. Hei. Hei. Ma. Mau ngapain lu kesini? Rijal. Kamu mau apa? Apa kamu mau minta maaf sama Bapak? Aku butuh cap jempol Bapak. Hah? Ini kan gak meninggal. Gini udah begini. Gak bisa. Bapakmu suka meninggal. Orang ini suka meninggal. Semuanya. Semuanya tenang. Kasih kesempatan buat Rijal. Walaupun bagaimana dia itu anak kandungnya. Barangkali si Rijal mau kasih penghormatan yang terakhir buat Bapaknya. Gimana? Udah meninggal ini. Gak boleh. Hei. 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 Rijal. Lu mau ngapain lu gimana sih? Hei. Bapak lu baru aja meninggal udah lu ngobok-ngobok begitu. Gak bener lu jadi orang lu. Rijal. Rijal kamu bener-bener keterawat. Aku gak peduli. Aku butuh cap jempol Bapak buat surat kuasa ini. Gerti? Surat kuasa apa? Anak Bapak lu kan udah meninggal. Gak boleh begitu lu. Doraka lu. Ini enak aja lu. Aku gak peduli. Aku butuh cap jempol. Jal. Lu bener-bener anak kurang ajar lu. Pergi lu dari sini lu. Hei Jal. Pergi lu Jal. Hei lu. Ganteng lu. Ganteng lu. Gusti lu. Maasin. Gitu ajar Maasin. Masin. Eh diekap Oy. Makasin. Tengok semuanya. Kok malah jadi ribut begini sih. dimana kita! igi. Elusi 16. delayed hewakan. Bagaimanapun caranya. Aku akan tetap usaha buat dapat tingkadteoba Bapak. Beranteshin. Sherl. yaudah kita adakan upacara penghuburan sekarang ya Ayo dibuka Selesaik Ayo turun 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 Ayo Yaяг Mari kita sama-sama berdoa untuk almarhum Bapak Adim Jailani Mudah-mudahan diampuni dosanya Dijembarkan kuburnya Diterima di sisi Allah SWT Al-Fatihah Akhirnya aku bisa ngedapetin cap jempol Bapak Dan aku bisa ngejual tanah kosong ini Dapat uang 400 juta Nila Aku bakal nikahin kamu Rumah ini Nadine pernah mengajak aku kesini Lihat mas, ini rumahmu Ini adalah tempat dimana kamu tinggal Ini adalah fotomu mas Ini Foto ini adalah fotoku Iya mas, sekarang kamu percayakan bahwa aku tidak berbohong Ini tempat dimana kamu tinggal dan kamu adalah pemilik dari rumah ini Kenapa mas Isya, kamu tidak percaya padaku, kamu pikir aku sedang berbohong Iya tapi, tapi kenapa Nadine tidak ada dalam foto keluarga itu Bagus, ini adalah kesempatanku untuk bisa menghasut mas Isya Dia benar-benar sudah tidak ingat apa-apa lagi Itu karena selama ini Nadine sudah membohongi kamu mas Isya Nadine itu benar-benar sangat egois Nadine itu bukan anak kamu mas Satu-satunya anak kandung yang kamu punya adalah Amara Apa, berarti Nadine berbohong kepadaku Aku tahu Nadine pasti berbohong padaku supaya dia selamat Agar aku tidak membunuhnya Dan ini semua terjadi Karena permusuhan kerajaan harimau dan kerajaan ular Iya Tuhan Kamu akan tetap di sini, sampai bapak kamu datang mencubut kamu setelah melaksanakan perintahku Akser Lihat sini Lihat anakmu Aku akan menyiksa dia Tidak, Pak tolong Pak Pak tolong Pak Amara Amara kamu mati Hentikan, tolong hentikan Tolong jangan sakit di dia Ishan Jaya, tolong hentikan Tolong jangan sakit di dia karena dia tidak bersalah Biarkan dia pergi Akser Lihat dia Aku akan lepaskan dia kalau kamu sudah membunuh Ratulah Mas Isya, kita harus menemukan Nadine secepat mungkin Kamu harus membuktikan bahwa kamu sudah membunuhnya Jadi kita bisa menyelamatkan anak kamu Amara 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 Kamu bunuh Ratu Ular atau aku yang membunuh anakmu? Amara Aku bunuh Ratu Ular Aku sakit, Pak Akser Bunuh Ratu Ular itu Dia musuh bangsa harimau Ingat Kamu adalah pangeran harimau Kamu yang harus pembunuhnya Amat, Bang Anak itu sudah tadil kamu Bunuh dia Anak aku bunuh anakmu Abang sakit, Pak Tolong, Mas Aku harus temukan Nadine Aku harus temukan dia secepatnya Iya Mas Ishan Aku akan menemanimu Kita harus pastikan kita menemukannya dan membunuhnya Iya Ayo cepat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.